Halo semua, perkenalkan nama saya Avitya J. Junior Beniman dengan MPM 180709608 dari kelas grafika komputer B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang diberikan, yaitu membuat sebuah uang tamu. Jadi di sini ada tujuh yang saya akan bagikan, yaitu pertama pengkodean uang tamu, pengkodean TV dan figura, empat lemari, pengkodean meja, sofa, kubus tiga kotak, dan tiga objek tambahan. Di tiga objek tambahan di sini saya mengambil AC, jendela, dan lampu. Pertama kita pengkode ruang tamu. Jadi ini adalah bentuk akhir dari ruang tamu yang telah saya kerjakan. Nah di sini ada contoh pengkodingannya. Di sini saya membuat dinding dengan atap beserta lantainya. Dindingnya saya memakai satu gambar yang sama, lalu membuatnya menjadi tiga bagian, lalu dinding belakang, dinding kiri, dan dinding kanan. Lalu di atap lantainya saya juga menggunakan berbeda gambar. Lalu di sini ada atap dan memakai lantai juga. Lalu di sini ada penginstalannya atau pemanggilannya. Lalu kemudian kita akan masuk ke pengkodean TV dan figura. Di sini penggunaan TV dan figura, figuranya, di dalam figuranya ada foto. Jadi di figuranya situ saya memanggil gambarnya yang berbeda dengan yang foto. Lalu ada perbedaan juga tata letaknya dan figuranya berada di atas TV. Nah di sini TV-nya berada di bawah dengan letaknya yang berbeda. Lalu kemudian dipanggil ke sini. Kemudian untuk pengkodean empat lemari, di sini saya memakai satu gambar yang sama, tetapi peletakannya berbeda. Seperti yang di gambar ini, gambarnya lemari di kiri dan lemari di kanan ini. Jadi, lemari di kiri ini, yang di paling belakang agak sedikit di belakang, lalu pemari kiri kedua juga lebih ke depan sedikit. Yang di kanan agak mepet. Yang kemudian dipanggil di ini. Kemudian untuk pengkodean meja, pengkodean mejanya di sini menurut saya cukup banyak. Saya ingin memanggilnya untuk meja yang ini. Jadi, pertama saya memanggil mejanya tersebut dulu. Nah, meja ini ada dua bagian. Pertama untuk alas dan untuk kakinya. Untuk alasnya di sini, pertama saya membuat dulu. Bentuk kotakannya, seperti ini. Bentuk kotakannya. Lalu dipanggil untuk peletakannya. Peletakannya. Kemudian, untuk tekstur kakinya, saya juga pertama memakai satu kaki. lalu akan dipanggil masing-masing ke tiga bagian. Eh, keempat bagian. Maaf, maaf salah saya. Kemudian, akan dipanggil di meja di sini. Berserta di dalam satu bagian ini. Kemudian, untuk pergodaan sofa juga lumayan panjang. Jadi, di sini saya akan menginisialisasi dulu atau meletakkan terlebih dahulu letaknya. Letaknya agak di tengah. Kemudian, saya panggil sofanya. Untuk sofa di sini, saya memakai satu gambar saja. Dan di sini ada peletakannya. Kemudian, sofa tersebut akan dipanggil. Lalu, pengkodan kubus tiga kotak. Untuk pengkodan kubus tiga kotak di sini, saya buatnya sangat gampang. Setiap pertama, ada tiga kubus. Kubus pertama berisi gambar hitam yang terletak di bagian kanan. Kita melihat di sini. Lalu, kubus dua. Kubus dua itu di sebelah kiri, tadi. Yang berada di kiri. Kemudian, untuk kubus tiga, yaitu gambar muka berada di tengah. Kemudian, kubus-kubus tersebut akan dipanggil. Lalu, untuk pengkodan tiga objek tambahan, di sini saya membuatnya tiga. Yaitu membuat jendela, lalu AC, lalu lampu. Untuk jendela, mohon maaf, saya lupa ganti ini. Untuk jendela di sini, memakai satu. Ini punya gambar jendela, ini gambar AC, dan ini gambar lampunya. Nah, untuk jendela tersebut, ditaruh di bagian paling kanan, yang perletakan seperti ini, kemudian dipanggil. Lalu, AC-nya juga di pojok kiri, perletakannya seperti ini, dan dipanggil. Kemudian, ada lampu yang berada di tengah. Seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih.